Resahkan warga dan pengguna jalan, anggota Polres Probolinggo Kota merazia balap liar di Jalan Raya Kiai Haji Hasan Genggong, Kota Probolinggo. Hasilnya, sejumlah pemuda lari tunggang langgang, mengetahui kehadiran polisi. Hasil dari penggerbekan, polisi mengamankan puluhan motor perotolan. Mendapat laporan warga, seringnya Jalan Raya Kiai Haji Hasan Genggong, Kota Probolinggo dibuat ajang balap liar membuat anggota Polres Probolinggo Kota. Menggelar razia di sejumlah titik. Sebelum razia titik yang dijadikan balap liar, polisi terlebih dahulu merazia sejumlah anak muda yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Hasil pemeriksaan ini, banyak motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Jelang tengah malam, petugas kembali melakukan razia di saat para geng motor ini mengira razia sudah berakhir. Hasilnya anggota geng motor ini kocar-kacir mengetahui kehadiran polisi secara mendadak di beberapa penjuru. Bahkan sejumlah anggota motor lari hingga ke perkampungan warga. Di antaranya ada yang berpura-pura duduk di teras rumah warga sekitar. Melihat gelagat mereka, petugas secara tegas memeriksa setiap kendaraan yang terparkir di halaman rumah warga. Hasilnya, warga tidak mengenali pemuda yang duduk-duduk di teras rumah. Razia ini sejumlah motor perotolan hingga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan langsung dibawa ke kantor Polres Probolinggo Kota. Menurut kaset lantas Polres Probolinggo Kota, jalan Kiai Haji Hasan Genggong, sering dijadikan ajang balap liar. Dengan kondisi ini, pihaknya akan semakin menggencarkan razia semacam ini. Sasaran yang pertama adalah protokol kesehatan, tajuan yang kita laksanakan di tempat-tempat petuguan, di tempat-tempat warung kopi, kita terdekat protokol kesehatan. Yang kedua, balapan liar kalau malam minggu. Mengamankan berapa motor? Sekitar 50-an, 50 kita amankan ke makhluk Polres Probolinggo Kota. Ini akan diteruskan. Betul, yang ada suratnya kita tangani di lalu lintas sehingga ada suratnya ditangani oleh reskrim. Semua motor yang dibawa ke Polres tempat akan diselidiki lebih lanjut, apakah motor hasil kejahatan atau bukan. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi, JTV Terima kasih telah menonton!